Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah mencatat salah satu peristiwa penting yang menjadi tonggak peradaban Islam, yaitu Perang Yarmuk Saat Perang Yarmuk, kaum muslimin mendapat kabar bahwa meninggalnya khalifah Abu Bakar As-Siddiq RA Dan perang ini adalah akhir dari kekhalifahan Abu Bakar dan awal dari kekhalifahan Umar Ibn Khattab Terjadi pada tahun 13 Hijriah Di zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak gerakan murtad Orang-orang munafik ini yang pura-pura Islam karena takut dibunuh ketika wafatnya Rasul mereka banyak yang keluar dari agama Islam Nah Abu Bakar As-Siddiq itu memerintahkan untuk memerangi mereka Ada 11 pasukan dikirim Abu Bakar untuk memerangi mereka Di antara yang dikirim Abu Bakar menjadi komandan adalah Khalid Ibn Walid Kita tahu Khalid Ibn Walid adalah komandan perang yang tidak pernah kalah perang baik saat masih kafir maupun sudah masuk Islam Tak butuh waktu lama Khalid Ibn Walid dan pasukannya membereskan mereka semua Maka selesailah masalah orang-orang murtad di Jazirah Arak Kemudian Abu Bakar mengirim lagi Khalid Ibn Walid ke Irak Dengan Musanah bin Harisah Tabiin dikirim ke daerah Irak Dulunya adalah Persia Sementara yang dikirim ke Syam oleh Abu Bakar 4 pasukan Ini sebagai mukoddimah sebelum peperangan Yarmuk Yarmuk itu adanya di Syam Jarak antara Irak ke Syam itu pada zamannya kurang lebih butuh waktu sekitar 1 bulan perjalanan Abu Bakar mengirim Khalid ke Irak untuk penaklukan Persia dan perang lainnya di sana Dan di Syam Abu Bakar mengirim 5 pasukan dengan 5 komandan Komandan pertama Yazid bin Abi Sufyan dikirim oleh Abu Bakar Dengan jumlah pasukan 6.000 orang ke Damascus, Syria, Syam Komandan yang kedua adalah Syurahbil bin Hassanah dengan 6.000 pasukan ke Yordan, Urdun Komandan yang ketiga adalah Amar bin As dengan 7.000 pasukan ke Palestina Komandan yang keempat Abu Ubaidah ibn al-Jarroh dengan 5.000 pasukan Yang kelima, Ikrimah bin Abu Jahal Kita sudah tahu kisahnya Ikrimah bin Abu Jahal, kisah yang luar biasa Bapaknya dijuluki Fir'aun umat ini, Abu Jahal Tapi Ikrimah mendapat hidayah dan masuk Islam dan baik Islamnya Menjadi komandan perang yang ditunjuk oleh Abu Bakar as-Siddiq dan membawa 2.000 pasukan Total pasukan semuanya yang diutus Abu Bakar 5 pasukan ada 26.000 Di Syam mereka menghadapi Romawi Syam ada Romawi, di Irak ada Persia Tapi Abu Bakar melihat ternyata 5 pasukan yang dipimpin 5 komandan ini hampir kalah nih Mereka kewalahan menghadapi Romawi Abu Bakar pun kasih solusi Apa solusinya? Yaitu, memutus pedang Allah dari Irak ke Syam Akhirnya Abu Bakar kemudian nulis surat ke Khalid ibn Walid Dari Abdullah bin Abi Quhafa kepada Khalid ibn Walid Isi surat dari Abu Bakar segera ke Syam Bergabung dengan pasukan-pasukan yang ada di Syam Dalam waktu yang singkat secepat-cepatnya Karena saudara-saudaramu di Syam, mereka dalam kondisi mengkhawatirkan Kalau tidak segera dibantu, khawatir kalah Karena Romawi Rum pasukannya sangat banyak Khalid ibn Walid mengumpulkan 10.000 pasukan Kata Khalid ibn Walid, kita akan pergi ke Syam Tapi Abu Bakar minta kita segera ke Syam Segera Sedang Irak ke Syam, kalau lewat jalan umum Jalan biasanya butuh waktu perjalanan 1 bulan Sementara di sana, saudara kita sedang membutuhkan bantuan Sedangkan kita tahu dahulu, itu Jazira Arab Padang Pasir yang luas Salah-salah jalan bisa kesasar Kata komandan-komandannya, terus apa sarannya wahai Khalid? Khalid ibn Walid akhirnya mencari seorang pemandu jalan Ketemulah Rofi bin Humayro Kata Rofi, wahai Khalid, saya pernah dari Irak ke Syam lewat jalan Padang Pasir itu Dan hanya 15 hari, saya sudah sampai Memotong Padang Pasir yang panasnya menganga Perjalanan di Padang Pasir memang cepat 2 kali lipat Tapi tidak ada air selama perjalanan Beberapa hari perjalanan, kalian akan menemui sebuah pohon Ada yang bilang pohon kurma, Wallahu'alam Patokannya adalah menemui sebuah pohon Karena kalau tidak menemui pohon itu Saya khawatir kamu akan mati di Gurun Pasir Tersesat Karena Padang Pasir yang luas Bisa kehabisan bekal, haus, dan mati kelaparan Apa kata Khalid? Akhirnya kata Khalid, tawakkal Allah Kita akan melewati jalan itu Kata Rofi bin Humayro Tapi saya tidak mau ambil resiko Kata Khalid, selama tidak mustahil, kita lakukan Dan kemudian Khalid bin Walid mengatakan Kutipan hadis dari Rasulullah SAW Allah akan senantiasa menolong seorang hamba Selama hamba itu masih menolong saudaranya Kata Khalid Ibn Walid Kita pergi ke Syam untuk menolong saudara-saudara kita di sana Maka pasti Allah akan menolong kita semua Yang menjanjikan bukan Khalid Tapi yang menjanjikan Rasulullah SAW Andai Khalid Ibn Walid Komandan perang masih ada di zaman ini Maka Khalid Ibn Walid tidak akan pernah diam Melihat kejadian di Syam hari ini Kita lihat di Syam hari ini Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita di Syam Dan Allah hancurkan Yahudi Amin Akhirnya pasukan Khalid bin Walid sepakat Bismillah berangkat Ini tanggung jawab 10.000 nyawa di tangan Khalid Ibn Walid Sebelum berangkat Khalid memerintahkan pasukannya Unta-unta itu dibuat lapar dulu Setelah dibuat lapar Unta-untanya kemudian dikasih makanan Makanan Daun-daun yang agak kasar Supaya unta-unta ini makin haus Banyak minumnya Setelah makin haus Baru dikasih air minum Jadi unta-untanya minum Sampai punuknya itu penuh Jadi di punuknya ini banyak air Setelah menurut Khalid cukup Setelah itu mulut untanya ditutup Bismillah berangkat Menerjang padang pasir Dengan persiapan air yang seadanya Berangkat mereka dari Irak menuju Syam Dari Persia menuju Syam Satu hari perjalanan masih aman Dua hari masih aman Tiga hari sudah mulai keletihan capek Dan untanya juga sudah mulai ada yang kehausan Karena selama perjalanan hanya ada padang pasir yang luas Panas yang menganga Unta-unta tadi kemudian disembelih Air yang ada di punuknya dikasih ke unta yang lain Untuk diminum lagi Dan diminum juga oleh para sahabat yang lain Penderitaan mereka yang luar biasa di gurun pasir Demi menolong saudara-saudara seiman Tidak pernah strategi ini dipakai oleh orang lain Kecuali Khalid Ibn Walid Akhirnya Khalid dan pasukannya melanjutkan perjalanan Ketemu Pohon Kurma patokan perjalanan menuju Syam Sampailah Khalid dan pasukan di Syam Dalam waktu yang tidak disangka-sangka 15 hari Lebih cepat dua kali lipat dari yang dibayangkan Padahal pasukan di Syam nih Ngirak satu bulan Ternyata 15 hari Udah nyampe bantuan dari pasukan Khalid Ibn Walid Dan Khalid Ibn Walid ditunjuk Abu Bakar Sebagai komandan seluruh pasukan Ketika sampai di Syam Sesampai di Syam ketemu dengan semua komandan Ketemu dengan Abu Ubaidah Abu Ubaidah ini senior Khalid Junior Jauh bedanya 19 tahun masuk Islamnya Apa kata Khalid Ibn Walid? Adab Khalid Ibn Walid ke Abu Ubaidah Dan adab Abu Ubaidah ke Khalid Ibn Walid Sahabat Rasulullah SAW Kata Khalid, Abu Ubaidah Demi Allah Kalau bukan karena Abu Bakar yang suruh jadi komandan Saya tidak berani jadi komandan buat Anda Apa kata Abu Ubaidah? Khalid Saya tahu engkau lebih kompeten Engkau lebih ahli dalam urusan perang daripada saya Engkau memangnya lebih pantas daripada saya Dua-duanya Tawadu Inilah para sahabat Singkat cerita Kumpullah lima komandan tadi Dengan Khalid Ibn Walid Karena Khalid yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq Kata Khalid Ibn Walid Izinkan saya untuk mengubah ulang strategi Apa yang dilakukan Khalid? Tadinya pasukan itu kan terpisah-pisah Ada yang di Suria Ada yang di Palestina Kata Khalid Gabung semua pasukan Kemudian kita buat pasukan sahab kanan Dipegang oleh Syurahbil bin Hassana Dan Amar bin As Pasukan sahab kiri Dipegang oleh Yazid bin Abi Sufyan Dan pasukan di tengah-tengah Dipegang oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah Dan saya kata Khalid Yang jadi komandan utama untuk kita semua Total jumlah kaum muslimin di Syiam tadi Sudah ada 26 ribu Datang dari pasukan Khalid bin Walid 10 ribu Total 36 ribu pasukan kaum muslimin di Syiam Dan jumlah pasukan Romawi Musuhnya kaum muslimin 240 ribu pasukan Dengan perlengkapan alat-alat perang Ini tertulis di buku-buku Syirah Referensinya salah satu Ibn Al-Asir Ibn Al-Asir beliau bikin kitab Namanya Usudul Qobah Fitam Yizi Sohabah Jadi tertulis di kitab-kitab Syirah 36 ribu pasukan muslimin Melawan 240 ribu pasukan Romawi Kemudian kata Khalid bin Walid Kita gak bisa begini misah-misah Kita gabungkan dulu semua pasukan Setelah digabungkan semua pasukan Kemudian dibagi-bagi pasukannya Pasukan sep kanan Pasukan sep kiri Dan pasukan tengah Di pasukan sep kanan Dibagi kecil lagi Masing-masing seribu pasukan Begitu juga di tengah Dibagi kecil lagi Masing-masing seribu pasukan Sama Yang di kiri juga dibagi kecil lagi Masing-masing seribu pasukan Dari seribu itu Dibuat lagi Kanan, kiri, depan, belakang Kanan, kiri, depan, belakang Dari seribu Masing-masing diangkat Satu komandan Dan komandannya harus Dari kalangan sahabat Bukan tabiin Kalau misalkan ada yang pernah Ikut perang badr Itu yang diangkat jadi komandan Di setiap seribu pasukan tadi Jadi ada komandan utama Ada komandan saib kanan Ada komandan saib kiri Ada komandan tengah Kemudian setelah itu Ada komandan di setiap seribu pasukan Kemudian masing-masing kelompok Yang seribu tadi Itu diangkat lagi Seorang penasehat Motivator Dan juga dari kalangan sahabat Kemudian diangkat lagi oratornya Yaitu Abu Sofyan Dan juga Mihrdat bin Amr Yang jadi pertanyaan Apa sih maksud dari Strategi Khalid bin Walid Seperti itu Kita lihat Strategi Khalid bin Walid Komandan perang Yang gak pernah kalah Dalam peperangan Kata Khalid bin Walid Musuh kita Jumlahnya 240 ribu Sedangkan kita 36 ribu Dari 240 ribu itu Mereka pasti akan Menggunakan strategi Pasukan berkuda Di depan Karena biasanya Senjata berat Selalu di depan Pasukan berkuda Dan di belakangnya Pasti Infantri Yang jalan kaki Kata Khalid Biasanya Kumpulan 240 ribu ini Dengan pasukan kuda Di depan Itu akan Menisahkan jarak Pasukan kudanya Akan jalan duluan Kemudian di tengah-tengahnya Itu akan ada jarak Antara pasukan kuda Dengan pejalan kaki Infantri Kata Khalid bin Walid Jarak inilah Yang akan kita Usahakan terus Untuk diperlebar Pasukan kuda Supaya makin ke depan Dan infantri Supaya makin ke belakang Dan kalau sudah dipisah Antara pasukan senjata berat Dan senjata ringan Antara kavaleri Dan infantri Kita singkirkan dulu Pasukan kavalerinya Pasukan berkudanya Makanya dibuat tadi Pasukan kecil-kecil Supaya bisa masuk Ke tengah-tengah Pasukan musuh Jadi kalau bisa masuk Ke tengah barisan musuh Yang satu dorong musuh Ke belakang Yang satu hajar di depan Jadi dari depannya diserang Dari belakang juga diserang Biar jarak kavaleri Dan infantri musuh Semakin jauh Supaya mereka keluar Dari medan pertempuran Khalid bin Walid Bikin strategi Seperti tadi Udah dibikin nih strateginya Udah disiapkan pasukannya Udah dibagi-bagi strateginya Tiba-tiba Saat perang mau dimulai Ada surat datang Dari Madinah Diterima oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah Ketika membaca Surat yang diterima Sama Abu Ubaidah Bahwa dirinya Khalid Sebagai komandan Telah diganti Ke Abu Ubaidah Maka Khalid bin Walid Berkata di depan Para sahabat Muhammad S.A.W Khalid berkata nih Di depan para sahabat Yang ikut perang Telah diutus Panglima perang Untuk kalian Bukan aku lagi Dia adalah Aminu Hazil Ummah Manusia yang paling terpercaya Dari umat ini Dia adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah Abu Ubaidah Ibn Jarrah Dijamin masuk surga Oleh Rasulullah Setelah itu Abu Ubaidah Menyambung Omongan Khalid Dan berkata Samitur Rasulullah Yakul Adapun aku Aku juga pernah Mendengar Rasulullah Rasulullah S.A.W Bersabda Khalid Saifun Min Suyufillah Khalid Ibn Walid Pedang diantara Pedang-pedang Allah Nikmah Fatul Ashirah Sebaik-baik saudara Adalah Khalid Saling memuji Tidak sikut-sikutan Karena mereka dulu Berjuang untuk Allah Bukan untuk Jadi tokoh Itulah para sahabat Saling memuji Kita sudah tahu ya Kenapa diganti Sama Umar bin Khattab Karena Umar ini Tidak mau orang-orang itu Mainsetnya Setiap Khalid Memimpin perang Pasti menang Jadi mengkultuskan Khalid Ini yang dikhawatirkan Sama Umar bin Khattab Ikhwati Al-Iman Rahimani Warahimakumullah Dan Abu Ubaidah pun Saat itu menyerahkan Kepada Khalid Untuk mengatur Strategi Peperangan Yarmuk Khalid kasih masukan Ya Aba Ubaidah Ini ushiroka ro'iyah Saya ingin memberitahu Engkau Satu pendapat Atau masukan Kata Abu Ubaidah Kul ya Khalid Khalid Sampaikan pendapatmu Seperti apa Saya siap dengar Dan saya siap taat Kata Khalid bin Walid Ke Abu Ubaidah Saran saya Di awal pertempuran Jangan mengeluarkan Semua kekuatan besar Kenapa? Karena Romawi 240 ribu Itu pasti bakal mengeluarkan Kekuatan terbesar Mereka di awal Karena mereka juga bakal Main perang psikologis Kalau kita sudah kalah di awal Mereka pasti Semakin semangat Kata Khalid Biarkan mereka melihat Kalau kita itu kalah Mereka pasti akan menyerang Dengan sangat luar biasa Jangan dulu keluarkan Kekuatan terbesar kita Karena kalau mereka Sudah melihat kita kalah Kita lemah di awal-awal Mereka akan lalai Dan saat mereka lalai Kemudian kita akan Coba menyerang mereka Dengan kekuatan penuh Dan Jenderal Akrom Beliau menulis Tentang Khalid Ibn Walid Bahwa Khalid Ibn Walid itu Kalau jalan Mengendap-ngendap Tapi kalau sudah melompat Menyerang bagikan sinyal Akhirnya Sesuai dengan saran Khalid Di awal peperangan Kau muslimin perang Seakan-akan Mau kalah Banyak menahan serangan musuh Musuh nyerang Semangat luar biasa Sampai akhirnya Kau muslimin mundur Pelan-pelan Orang-orang Romawi itu Bangga Kita menang nih Merasa menang mereka Ketika sore Matahari mau tenggelam Peperangan berhenti Dulu perang seperti itu Mulai dari pagi Saat matahari tenggelam Berhenti perang Malamnya istirahat Besoknya lanjut lagi Singkat cerita Setelah perang sangat sengit Hari pertama Kedua Ketiga Tiba-tiba ada Jenderal Romawi Namanya Mahan Mahan ini Ingin ketemu dengan Khalid Yang dicarinya Khalid Karena ditakuti oleh mereka adalah Khalid Ibn Walid Mahan datang kepada Khalid Dan mengatakan Ya Khalid Kami tahu kalian itu Bangsa Arab Bangsa yang di negerinya Tidak ada apa-apa Tandus Gersang Kalian kesini cari makan kan Sudah pulanglah Bawa prajuritmu Kita tidak usah perang Hitung semua prajuritmu Setiap prajuritmu Kami kasih 10 dinar Tahun depan Kamu kesini datang lagi Kami kasih lagi 10 dinar per orang Ada juga mengatakan Per orang 1000 dinar Kemudian Apa yang dikatakan Khalid Ibn Walid Kepada Jenderal Romawi Lah ya Mahan Tidak ya Mahan Bukan karena itu Kami datang kemari Wahai Jenderal Wallahi Kami adalah Bangsa Peminum darah Dan kami mendengar Darahnya orang Romawi Adalah darah Terlezat Di muka bumi Maka kami datangkan Kepada kalian Kaum Yang mencintai Kematian Seperti mana kalian Mencintai kehidupan Takut Jenderal Romawi Gemetar dia mendengar Perkataan Khalid Ibn Walid Mahan pulang Dalam kondisi ketakutan Melihat Khalid Yang serius Ngeri dia Khalid Ibn Walid Singa Benar-benar singa Mahan pulang Ketemu dengan Panglima komandan lain Namanya Georgia Georgia kemudian Ingin ketemu Khalid Penasaran sama Khalid Komandan yang Tak pernah kalah perang nih Ketemulah dia sama Khalid Ditanya sama Georgia Khalid Saya mau nanya Tapi jawab dengan jujur Silahkan Kata Khalid Saya mendengar Bahwa orang-orang Islam itu Menjuluki kamu Dengan sebutan Pedang Allah Apakah Tuhan Menurunkan pedang Kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terus diberikan Kepadamu Tidak Kata Khalid Lalu kenapa Kamu dijuluki Pedang Allah Kata Khalid Kami adalah Kaum jahiliyah Dulunya Allah datangkan Kepada kami Utusan seorang Nabi kepada kami Kemudian kami Beriman kepadanya Mentauhidkannya Dan kami Berperang di jalan Allah Sejak itulah Kami dipanggil Pedangnya Allah Itulah jawaban Khalid Ibn Walid Kata Jorja Seperti apa Cara orang itu Masuk Islam Kata Khalid Tinggal mengucapkan Syahadat Asyadu an la ilai Allah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Ditanya lagi Sama Jorja Apakah kalau Saya masuk Islam Saya bakal Seperti kalian Aku numis lukum Setelah saya Syahadat Apa saya akan Seperti kalian Kata Khalid Ibn Walid Boleh jadi Engkau lebih baik Dari kami Kata Jorja Saya lebih baik Kata Khalid Al-Ibru Laysa Biman Sabak Walakin Biman Sodak Ini bukan Urusannya Siapa yang Dulu-duluan Tapi ini Urusannya Siapa yang Paling jujur Kata Jorja Buktinya Apa Ya Khalid Kata Khalid Ibn Walid Saya terlambat Masuk Islamnya Tapi saya Diangkat oleh Rasulullah S.A.W. Menjadi Komandan Bagi Kau Muslimin Boleh jadi Kalau engkau Masuk Islam Engkau Akan Lebih Baik Dari kami Lama-lama Jorja Ini Makin Tertarik Kepada Islam Komandan Romawi Masih Kafir Kata Jorja Tolong Bimbing Saya Ya Khalid Bagaimana Saya Bisa Masuk Islam Akhirnya Jorja Dibimbing Oleh Khalid Ibn Walid Dan Komandan Romawi Masuk Islam Di tangan Khalid Ibn Walid Di tengah Peperangan Yarmuk Setelah Masuk Islam Jorja Dibawa Ketendanya Khalid Kemudian Diajak Sholat Sunnah Dan Luar Biasa Besoknya Perang Lagi Dan Komandan Jorja Berada Di Barisan Kau Muslimin Masuk Islam Berapa Hari Baru Sehari Dan Besoknya Setelah Mulai Perang Lagi Mati Jorja Mati Syahid Menjadi Syahid InsyaAllah Perang Yarmuk Pecah Lagi Berkecamuk Lagi Sampai Akhirnya Kau Muslimin Itu Terdesak Karena Serangan Pasukan Romawi Kemudian Ikrimah Bin Abi Jahal Kata Ikrimah Saya adalah Orang Yang Memerangi Rasulullah Bertahun Tahun Dan Saya Teguh Dalam Memerangi Muhammad Apakah Saya Sekarang Memerangi Romawi Dan Saya Kabur Kata Ikrimah Bin Abi Jahal Siapa Yang Siap Berbayat Dengan Saya Untuk Mati Menghadapi Romawi Akhirnya Kumpul 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 400 Orang Siap Jihad Bersama Ikrimah Mereka 400 Orang Masuk Ke Barisan Pasukan Romawi Dan Berhasil Mengeksekusi Mati 3000 Pasukan Romawi 400 Pasukan Muslimin Meninggal 3000 Pasukan Romawi Juga Meninggal Yang Luar Biasa Saat Ikrimah Dalam Kondisi Saqaratul Maut Ada Seorang Sahabat Bernama Abdullah Abdullah Saya Lagi Mencari Sepuku Saya Untuk Memberikan Minum Kepadanya Dan Saya Temukan Dia Berada Di Pasukan Kemuslimin Yang Saqaratul Maut Kemudian Saya Bawa Air Itu Pada Saat Saya Mau Kasih Minum Saudara Saya Maka Dia Mendengar Dan Saya Mendengar Suara Muslimin Yang Lain Di Sebelahnya Mengatakan Air Air Kita Itu Dulu Kemudian Saya Membawa Air Kesana Ketika Saya Mau Kasih Minum Kepadanya Ternyata Terdengar Suara Ikrimah Ikrimah Mengatakan Air 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 Kemudian Orang Ini Mengatakan Berikanlah Air Ini Kepada Orang Itu Dulu Ikrimah Pada Saat Tiba Ikrimah Baru Mau Dituangkan Air Ikrimah Sudah Meninggal Mati Syahid Kemudian Saya Kembali Pada Orang Kedua Juga Sudah Mati Syahid Dan Saya Kembali Kepada Sepupu Saya Sama Ia Sudah Meninggal Mereka Syahid Inilah Para Sahabat Terjallahu Anhum Mereka Lebih Mementingkan Saudaranya Daripada Diri Mereka Sendiri Inilah Kisah Yang Tidak Mungkin Ada Lagi Kisah Seperti Ini Kisah Yang Hanya Ada Sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Ikhwat Terus Berkecamuk Ketika Khalid Melihat Romawi Sudah Mulai Terdesak Mereka Terkepung Di Antara Sungai Khalid Seperti Tadi Strateginya Berhasil Masuk Di Antara Kavalleri Dan Infanterinya Musuh Kemudian Semakin Jauh Terpisah Kavalleri Dan Infanterinya Musuh Baru Setelah Itu Dihabisi 70.000 Pasukan Romawi Tewas Semuanya Dipasukan Kaum Muslimin Kalau Bukan Ditulis Dalam Berhasil Mereksekusi 70.000 Sampai 120.000 Pasukan Romawi Ada pun Komuslimin Yang meninggal Cuma Tiga Ribuan Orang Saja Bayangkan Betapa Hebatnya Pendahulu Pendahulu Kita Musuhnya Berkali Kali Lipat Jumlahnya Yang Mati Kurang Lebih Sepertiganya Pasukan Dikalahkan Dan Yang Muncul Disini Sosok Khalid Dan Komandannya Adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah Ini Adalah Sejarah Peperangan Yarmuk Yang Mana Ini Adalah Perang Inti Perang Yang Paling Besar Musuhnya Perang Kedua Melawan Romawi Dahulu Perang Muqtah Nah Ini Perang Yarmuk Bangsa Romawi Dikalahkan Oleh Komuslimin Dari Negeri Syam Peperangan Ini Mengubah Tatanan Peta Komuslimin Di Dunia Ini Yang Mana Sekarang Sungai Yarmuk Berada Di Utaranya Jordania Perang Yang Luar Biasa Tak Masuk Akal Tapi Itulah Peperangan Peperangan Kaum Muslimin Kaum Muslimin Menang Perang Bukan Karena Jumlah Dan Ingat Dahulu Pendahulu Pendahulu Kita Kaum Muslimin Adalah Singa Singa Dalam Peperangan Semoga Kelak Kaum Muslimin Akan Bangkit Melahirkan Singa Singa Peperangan Yang Tak Gentar Melawan Musuh Allah Semoga Kisah Ini Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh